Jawab, pernyataan dari teman kita bahwa kalau misalnya nggak lulus sidang skripsi itu biasanya disebut dijadwalkan ulang. Betul, jadi kalau teman-teman di kampus itu ada mahasiswa yang nggak lulus, maknanya atau penjelasannya atau penyebutannya itu banyak sekali teman-teman. Yang pertama ada pending, jadi nilainya di pending. Kemudian juga betul kata Mas Wahyusaputra ini dijadwalkan ulang. Tapi yang menjadi problem ketika Anda nggak lulus itu di gelombang terakhir. Dijadwalkan ulang, bulan depannya atau minggu depannya sudah masuk ke akademik atau ke akademik semester yang baru. Nah itu yang jadi problem. Jadi tetap pihak kampus memiliki solusi, tetapi teman-teman jangan jadikan solusi nggak lulus pending dan seterusnya itu menjadi alasan kalian. Supaya nggak buat skripsinya dengan baik ya. Jadi persiapkan dengan matang dan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.